Selamat pagi, yuk kita update informasi terkini bersamaku Anisha Asni di Narasi Pagi. Pertama, ada Kemendagri yang terbitkan peraturan soal halal di halal lebaran. Berdirinya partai mahasiswa Indonesia dan Pertamina yang terapkan sistem single user untuk pembelian BBM. Selain itu, ada juga soal pelarangan ekspor sawit dan kartini yang jadi nama jalan di Belanda. Selengkapnya berikut ini. Lebaran tinggal menghitung hari ini. Itu artinya sebentar lagi bakal ada halal di halal. Nah, pemerintah menerbitkan sejumlah pembatasan nih. Kira-kira apa aja sih pembatasannya? Melalui surat edaran yang ditujukan pada gubernur dan wali kota seluruh Indonesia, pemerintah melalui kementerian dalam negeri menerbitkan aturan terkait pembatasan terkait acara halal di halal lebaran 2022. Aturan itu buat mencegah penyebaran virus corona penyebab COVID-19. Sejumlah pembatasan yang ditetapkan adalah halal di halal harus disesuaikan dengan level kasus COVID-19 pada masing-masing kabupaten atau kota. Ada juga pembatasan yang mengatur jumlah tamu yang hadir, di mana kegiatan halal di halal diimbau mengundang maksimal 50% tamu untuk daerah yang masuk pada level 3 PPKM, 75% untuk daerah pada level 2, dan 100% untuk daerah level 1 PPKM. Bentuk kegiatan halal-bihalal dengan jumlah di atas 100 orang, dianjurkan makanan dan minuman, disediakan dalam kemasan, dan nggak diperbolehkan, disajikan dalam bentuk prospanan. Jadi, nggak boleh makan-minum di tempat. Tahun ini emang diprediksi bakal jadi gelombang arus mudik terbesar sejak pandemi. Nah, terkait arus mudik 2022, puncaknya diprediksi akan terjadi pada 28 hingga 30 April 2022. Oleh karena itu, Menhub Budi Karya Sumadi menghimbau masyarakat agar pergi mudik sejak 23 April 2022 lalu untuk menghindari kemacetan panjang. Lebih lanjut, Kemenhub memprediksi 85,5 juta orang akan mudik tahun ini. Menurut dia, 47% dari masyarakat akan menggunakan mobil pribadi untuk mudik. Untuk mencugah kepadatan lalu lintas, Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri juga akan memberlakukan ganjil genap dan sistem satu arah atau one way. Nih, dicatat ya jadwalnya. Rekayasa lalu lintas ini akan dimulai dari km 47 Tol Cikampek hingga km 414 Gerbang Tol Kali Kangkung di Semarang. Kebijakan itu mulai berlaku pada 28 April hingga 1 Mei untuk arus mudik. Nah, terus gimana kalau ada kendaraan yang mudik nggak sesuai tanggal? Polda Metro Jaya bilang nggak bakal ada penilangan bagi pelanggar. Eits, jangan seneng dulu. Bukan berarti bisa lolos gitu aja. Pihak polisi akan tetap kasih sanksi dengan mengeluarkan pelanggar dari jalan tol ke pintu tol terdekat. Gimana? Apa sudah siap mudik? Hati-hati di jalannya dan patuhi aturan lalu lintas. Jangan kelewat juga prokesnya supaya bahagia ketemu keluarga. Guys, ada partai baru nih. Namanya, Partai Mahasiswa Indonesia. Awalnya, nama partai itu muncul setelah diungkap pertama kali oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, saat menerima audiensi dari Perwakilan Masa Mahasiswa dan Buruh pada demonstrasi 21 April 2022 kemarin. Kini, Partai Mahasiswa Indonesia udah resmi jadi salah satu dari 75 partai politik yang resmi terdaftar di Kemenkum HAM. Karena, legalitas partai ini juga sudah diakui negara dengan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan sah diakui negara dalam surat penyampaian data partai politik yang telah berbadan hukum. Partai Mahasiswa Indonesia dipimpin oleh Eko Pratama sebagai Ketua Umum. Dia ini juga Ketua Bem Nusantara. Diketahui, saat ini Bem Nusantara tuh terbelah dalam dua kepemimpinan, yakni Kubu Eko dan Kubu Dimas Prayoka. Bem Nusantara Kubu Eko Pratama ini tuh, kubu yang dikabarkan menemui One Team Preswiranto pada 8 April lalu, jelang demo mahasiswa Bem SI 11 April. Abis pertemuan ini, Kubu Eko memastikan gak akan bergabung dalam agenda demo saat itu. Nah, terkait Partai Mahasiswa Indonesia ini, Bem Nusantara Kubu Dimas justru mengecam keras terbentuknya partai itu. Sekretaris Pusat Bem Nusantara Kubu Dimas menilai pembentukan partai itu, membungkam suara kritis mahasiswa. Ia juga menduga ada dalam kalangan elit yang memberi donor biaya bagi partai baru itu. Pak Nusantara, Bem Nusantara tidak terlibat dalam partai mahasiswa Indonesia. Justru kami sangat mengecam keras tokno yang membentuk partai ini karena karena itu adalah partai seluman yang tiba-tiba lahir dan mengatasnamakan mahasiswa. Rido lantas pengajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk menolak partai mahasiswa Indonesia sebab gak mempresentasikan mahasiswa yang sejatinya berperan sebagai agent of control. Hmm, mulai muncul partai dengan embel-embel identitas mahasiswa nih. Gimana pendapatmu soal kehadiran partai ini? Bagi para pengendara, siap-siap karena pelat kendaraanmu bakal dicatat saat isi BBM. Emangnya? Buat apa ya? Pertamina bakal segera menerapkan sistem pengguna tunggal atau single user bagi konsumen yang ingin beli BBM. Dengan kebijakan ini, Pertamina bakal mencatat pelat nomor kendaraanmu saat isi BBM. Menteri ESDM Arifin Tasrif bilang pengawasan ini untuk memastikan penyaluran BBM jenis solar dan perta light subsidi bisa tepat sasaran. Nantinya, kendaraan yang melakukan pembelian bolak-balik BBM subsidi akan terekam oleh kamera CCTV. Sehingga seluruh penyaluran BBM yang dikirim dan yang dibeli dapat dicatat dan diawasi pemerintah. Jika ada penyelewangan, maka Pertamina bakal melaporkan hal ini ke penegak hukum. Arifin menyebut dengan adanya sistem ini bisa mencegah kasus penimbunan BBM yang selama ini juga sudah banyak ditemukan dan ditindak oleh kepolisian. Gimana pendapatmu soal kebijakan ini? Kira-kira efektif gak ya menindak penimbun atau penyalahgunaan BBM subsidi? Setelah ramai penangkapan 4 tersangka kasus minyak goreng, pemerintah melarang ekspor migor dan minyak sawit mentah. Kira-kira apa aja sih dampaknya? Larangan ekspor ini disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat bersama Menterinya pada Jumat 22 April 2022 lalu. Larangan yang mulai berlaku per Kamis 28 April 2022 itu dimaksud untuk menjamin agar pasokan migor dalam negeri kembali melimpah dengan harga terjangka. Kini, Kemendak lagi menggodok peraturan pelaksana kebijakan larangan ekspor ini. Dalam rapat tersebut telah saya putuskan. Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar keterjaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Nah, tapi larangan ekspor ini dinilai bakal merugikan negara-negara importir komoditas CPO. Salah satunya India yang menyayangkan kebijakan ini sebab berpotensi bikin pasokan global berkurang sehingga mendongrak harga di pasar internasional. Nggak cuma dari negara importir, gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia meminta agar kebijakan ini nggak diterapkan terlalu lama. Sebab, kalau kebijakan ini diterapkan terlalu lama, maka yang bermasalah bukan cuma perusahaan, tapi juga petani sawit. Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia, yakni mencapai 44,5 juta ton pada 2021. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, total produksi minyak goreng sawit per 2021 mencapai 20,22 juta ton. Sebanyak 5,07 juta ton atau 25 persen digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, sementara 15,55 juta ton atau 75 persen untuk diekspor. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, Setauhid Ahmad, bilang kebijakan itu juga berpotensi memicu ekspor ilegal, kehilangan devisa, hingga kehilangan pangsa pasar bahan baku minyak goreng seperti CPO. Ia menambahkan pemerintah harus memastikan supply domestic market obligation atau DMO dalam negeri dan mengambil alih pendistribusian mikor. Pertama-pertama pasti akan turut, ya akan turut, tapi kurang lebih saya kira itu akan bertahan sebentar agar rendah karena abang. Karena pertama ya permintaan tetap tinggi, ya untuk katakanlah di pasar internasional, yang kedua ya di dalam negeri juga permintaan relatif tinggi juga, karena tadi kelangkaan bahan baku banyak yang tidak panen dan sebagainya, sehingga ini akan mengakibatkan harga akan diperangkat naik paling tidak setelah 3 bulan. Yang kedua adalah, faktor kedua adalah, pemerintah tidak akan mau, tidak bisa menanggung beban ekonomi yang besar, ya sehingga kebijakan ini akan bertahan, tidak akan lama bertahan. Pertama pemerintah harus menyiapkan berganti kehilangan devisa sebesar 400-500 kriliun per tahun. Konsekuensinya apa? Ya konsekuensinya tentu saja, ya nanti pelajar perdagangan kita itu akan diifisi besar, karena CPO itu nomor satu ekspor, ekspor kita terbesar berusia CPO. Wah, wah, pelik juga ya. Semoga semua kemungkinan buruknya juga diantisipasi, biar bisa jadi solusi jangka panjang. Dan terutama, para mafianya mesti diberantas, supaya nggak ada lagi yang main curang demi keuntungan pribadi. Gak cuma di Indonesia, sosok ibu Kartini juga dikenang di Belanda. Gak tanggung-tanggung, namanya diabadikan di empat kota di Belanda. Yap, di Belanda ada empat kota yang menggunakan nama R.A. Kartini sebagai nama jalan, yakni di Amsterdam, Venlo, Harlem, dan Utrecht. Di ibu kota Belanda, Amsterdam, R.A. Kartini diabadikan sebagai nama jalan, yaitu Raden Ajeng Kartini Strat. Lokasinya terletak di wilayah Zadust, atau yang lebih dikenal dengan Belman. Dan di Venlo, yang merupakan wilayah Belanda Selatan, nama R.A. Kartini juga diabadikan sebagai nama jalan Kartini Strat. Sama halnya di Harlem, yang mengabadikan nama Kartini di jalan Kartini Strat. Sementara di Utrecht, menggunakan nama R.A. Kartini Strat. Lokasinya terletak di jalan utama serta paling besar dibandingkan Kartini Strat lainnya di Belanda. Penggunaan nama Kartini sebagai nama beberapa jalan di Belanda, karena tokoh emansipasi perempuan itu punya sejumlah keterkaitan dengan Belanda. Saat kecil, Kartini pernah bersekolah di Europe Setelah Hereskul, di mana Kartini kecil belajar bahasa Belanda. Kartini muda juga gemar menulis surat kepada temannya yang berasal dari Belanda. Menyampaikan pemikiran-pemikirannya yang menarik perhatian di zaman itu dan dikenang hingga sekarang. Nah, selain Kartini, ada juga lho nama sejumlah pahlawan kemerdekaan yang diabadikan di jalanan Belanda. Nama bapak proklamator kita diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Harlem, yakni Muhammad Hatta Strat. Di sini, jalan sang wakil presiden Indonesia pertama itu tersambung dengan jalan Sultan Syahrir Strat untuk mengabadikan nama pahlawan nasional Indonesia, Sultan Syahrir. Nama Sultan Syahrir juga dijadikan nama jalan di Leiden dan Hauden. Selain pahlawan kemerdekaan, ada juga nama pahlawan nasional yang disematkan sebagai nama jalan di Belanda, seperti Thomas Matulesi dan Martha Christina Tiahahu yang disematkan di sebuah jalan di Wirden. Gak cuma nama pahlawan, ada juga nama tokoh pejuang ham yakni Munir yang diabadikan sebagai nama jalan di Danhak, Belanda dengan nama Munir Bad. Wah, ini tentu jadi suatu kebanggaan buat Indonesia ya. Bisa melihat nama pahlawan-pahlawan Indonesia diabadikan di luar negeri. Terima kasih sudah bergabung di Narasi Pagi. Besok kami akan menemani kamu sarapan informasi lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat di live Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Semangat beraktivitas dan sampai jumpa! Terima kasih sudah bergabung di Narasi Pagi. Terima kasih sudah bergabung di Narasi Pagi. Terima kasih sudah bergabung di Narasi Pagi.